Dari 30 anggota DPRD periode 2019-2024 yang baru saja dilantik pada 12 Agustus lalu, sebanyak 19 diantaranya merupakan wajah baru yang menduduki kursi legislatif Tabalong dan hanya 11 orang yang bertahan dan masih menjabat menjadi anggota DPRD 5 tahun mendatang. Banyaknya wajah baru yang menyiasi kursi DPRD kini menjadikan mantan ketua DPRD Tabalong periode 2019-2024, Darwin Awi berharap anggota DPRD baru dapat menjalankan tugas pokok legislasi dan dapat melanjutkan program DPRD periode sebelumnya, terutama membuat kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat Tabalong. Kita tidak jauh berbeda ya, karena kita sudah diatur melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana kedudukan DPRD adalah sebagai penyelenggara pemerintah daerah bersama bupati. Tugas pokoknya adalah di bidang pengawasan, di bidang legislasi, penetapan peraturan daerah, dan satunya lagi adalah di bidang keuangan, budget anggaran. Darwin juga menambahkan, di akhir masa jabatannya sebagai ketua DPRD Tabalong, dirinya mewakili anggota DPRD periode 2014-2019 mengucapkan maaf kepada masyarakat apabila ada hal yang kurang berkenan dalam mengambil kebijakan selama menjabat sebagai ketua DPRD Tabalong. Syarif Hidayat TV Tabalong melaporkan.